Kita awali seputar Banu Reh Malam dengan informasi pertama pemisah vokalis passband Yuki Arifin mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya Cianjur menuju Sukamubi Minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut pemisah namun 7 orang terluka berat termasuk Yuki yang mengalami patah tulang pada kaki kanan. Hingga saat ini ketujuh korban dirawat intensif di RSUD Cianjur. Beginilah kondisi Yuki salah satu vokalis passband yang mengalami kecelakaan. Saat ini Yuki masih dirawat di RSUD Cianjur bersama 4 kru lainnya. Yuki mengalami patah tulang akibat benturan mobil yang ditumpanginya. Selain Yuki dan kru, dua penumpang truk pun terluka berat. Kejadiannya berawal sekitar pukul 5 lebih 30 menit Minggu sore saat mobil Bernopo D1747ADD yang digunakan Yuki bersama 4 kru melaju dari arah Cianjur menuju Sukabumi untuk menghadiri acara tablik akbar. Tiba-tiba di jalur lingkar timur desa Bojong kecamatan Karangtengah Cianjur, satu unit truk berpenumpang dua orang Bernopo D8974TD di depan mobil yang ditumpangi Yuki memutar arah. Saat itu mobil yang ditumpangi Yuki dalam kecepatan tinggi. Kondisi jalan yang cukup licin membuat sang supir didugat lepas kendali sehingga tabrakan tidak bisa dihindari. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun tujuh orang termasuk Yuki terluka. Selain itu kondisi mobil Yuki maupun truk ringsek di bagian depan. Menurut Tony, akibat kecelakaan tersebut Yuki mengalami patah kaki bagian kanan. Selain itu, sopir Yuki mengalami patah tangan. Sedangkan tiga orang lainnya terluka berat. Bahkan diduga ada yang mengalami geger otak. Rencananya Yuki akan dirujuk ke rumah sakit di Bandung. Untuk dari sampai sejauh ini, ini kesalahan ada di mana? Apakah di mobil yang ditumpangi oleh Yuki atau dari truknya? Itu kita masih mengumpulkan saksi-saksinya dulu. Masih dalam proses pendidikan. Baru nanti kita bisa simpulkan. Itu lokasi kejadiannya tepatnya di mana Pak? Di jalan lingkar timur, kampung rawa bangun, desa Bojong, kecamatan Karangtengah, kebuka dengsi aja. Ada korban jiwa enggak Pak? Korban jiwa atas kejadian tersebut untuk yang luka ringan lima, luka berat juga. Guna mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, kepolisian mengumpulkan ketangan dari sejumlah saksi. Sedangkan ketujuh korban luka sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Haris Tiawan, Bandung TV